Intro Beginilah aktivitas para petani tembakau saat memasuki panen raya tiba di desa jabung kecamatan Baiton Kabupaten Propolinggo Terlihat hasil panennya cukup melimpa namun justru tidak membawa keberuntungan bagi para petani tembakau setempat Pasalnya harganya anjlok dari 40 ribu rupiah kini turun menjadi 32 ribu rupiah per kilogramnya Meski kualitasnya tergolong bagus seiring datangnya musim kemarau Hal ini terjadi karena pasokan tembakau dari luar kota memrudak sehingga pihak udang memilih tembakau dari situ bondo Karena harganya lebih murah dan kualitasnya cukup mumpuni Sementara itu pihak asosiasi petani tembakau Indonesia atau APRI Kabupaten Propolinggo Berharap harga tembakau kembali normal sehingga para petani tidak sampai mengalami kebangkrutan atau terancam gulung tikar Berharap harga tembakau kembali normal sehingga panel raya tahun ini Ini akan membawa pergadaan keberuntungan bagi para petani tembakau lokal Dari Propolinggo Jawa Timur, Tim Museum TV, Mengimpukan